Stimulus bagi masyarakat Indonesia paling terdampak COVID-19 melalui perlindungan sosial dilaporkan menunjukkan progres cukup signifikan. Realisasi anggaran program bansos tunai dan non-tunai yang menyasar 10,9 juta keluarga telah mencapai 71,9 persen dari pagu Rp39,2 triliun. Anggaran program kartu sembako terrealisasi 69,2 persen, program keluarga harapan 77,9 persen dan bantuan langsung tunai dari dana desa 34,4 persen. Program bantuan presiden produktif bagi 9,1 juta usaha mikro telah terrealisasi 61 persen, padat karya tunai kementerian lembaga 59,5 persen dan subsidi gaji 17,4 persen. Terima kasih telah menonton!